Oke selamat datang kembali Disini kita akan bahas buat yang bertanya Gimana cara membuka perjalanan pahlawan Nah jadi disini karena banyak yang request dan masih bingung Gimana cara membuka untuk event perjalanan pahlawan ini Yang bagian bawah ini guys ya Dan perlu diketahui disini untuk tantangan pahlawan sendiri Akan di reset setiap minggu Jadi buat yang bertanya seperti ini guys ya Jadi buat yang bertanya gimana cara menyelesaikannya Nah disini sudah dijelaskan Membutuhkan pemain Liga 1 Uber Eats di susunan pemainmu Nah jadi disini untuk membuka yang bagian sini dan seterusnya Kita harus membutuhkan pemain dari Liga 1 Uber Eats ya guys ya Nah buat yang belum tahu gimana cara mengisi ataupun membukanya Oke langsung saja disini gue ada kasih caranya guys ya Yang pertama disini kalian bisa langsung pergi ke susunan pemain kalian Di bagian sini Nah di susunan pemain ini kalian bisa langsung masukkan pemain dari Uber Nah gimana cara mencarinya Nah kemudian cara mencarinya seperti ini guys ya Kalian pilih salah satu saja pemainnya Nah disini kemudian kalian tukar Nah setelah kalian tukar disini kalian pilih yang ini guys ya Nah di bagian sini boy Di bagian sini oke Boy baru besar Nah di bagian sini Di bagian sini kalian klik Kemudian kalian cari ataupun kalian sortin yang namanya Liga ini guys ya Liga kalian klik kemudian kalian scroll dan cari yang namanya Liga 1 Uber Nah di bagian sini Kalian bisa pilih Nah yang ini guys ya Liga 1 Uber Eats Kalian klik kemudian kalian klik simpan Kemudian kalian klik cari Nah seperti ini ini akan otomatis muncul pemain-pemain yang ada di Liga 1 Uber Kemudian kalian masukkan disini Karena ini lawan komputer Jadi kita ambil contoh ST ini saja guys ya Yang kita masukkan disini Kemudian kita tukar Nah setelah itu kita coba cek Dan jangan lupa digunakan terlebih dahulu guys ya Setelah kalian tukar seperti ini Kalian gunakan ataupun jadikan aktif Kemudian kita akan cek apakah sudah berhasil Membuka di tantangan pahlawan Oke disini perjalanan pahlawan kita klik Dan kita lihat apakah berhasil Nah sudah terbuka guys ya Jadi seperti itu triknya Membutuhkan satu pemain Liga 1 Uber Jadi seperti tadi Nah buat yang tidak punya pemainnya Gimana caranya Nah buat yang tidak punya pemainnya Disini cara yang kedua Yaitu dengan cara membeli guys ya Cari yang harganya termulah Kalian pilih klik pasar disini Kalian klik pasar Kemudian kalian di bagian sini Kalian klik sortir Di bagian cari ini guys ya Nah di bagian cari Sama seperti tadi Di Liga nya kalian klik Kemudian kalian pilih yang Uber Kemudian klik simpan Untuk nilai OVR nya disini Kalian bisa masukkan nilai terendah saja Seperti 70 Kemudian disini kita masukkan yang 80 Karena ini hanya untuk menyelesaikan misi saja guys ya Nah kemudian kalian klik cari Liga Uber nya sudah diatur Nilai OVR nya 70 80 Kita klik cari Nah otomatis akan muncul sendiri Harga pemain-pemainnya Nah disini harganya murah-murah guys ya Nah ada yang 87 ribu Bisa langsung kalian beli Untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan misinya tadi Seperti itu Harganya mahal kali 938 juta guys ya Gigi boy Nah jadi seperti itu Kalian bisa Gunakan ataupun beli pemain Yang harganya murah-murah disini Kalian pilih yang termurah saja Nah disini ada 55 ribu 52 ribu Setelah kalian miliki Kalian bisa gunakan seperti langkah tadi Masukkan ke dalam squad Untuk menyelesaikan misi dari pahlawan Oke jadi kurang lebih seperti itu Karena ya formasinya gak apa-apa Caka-cakan yang penting Kita sudah menyelesaikan misinya guys ya Karena hanya lawan bot saja sih Masa kalian kalah lawan bot Nah disini juga ada keterangan Butuh 3 pemain Nah seperti ini Di bagian atas ini Butuh 2 Butuh 2 pemain Butuh 3 pemain Jadi kalian sama melakukan seperti tadi Masukkan pemain-pemain yang dari Uber Liga 1 Oke seperti itu Mungkin ada yang perlu ditanyakan Langsung komen di bawah guys ya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya Sampai jumpa di next video Bye bye Komen di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton